Sejak tiga hari terakhir, ribuan warga desa Temulus kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, terpaksa berkecimpung dengan air yang menggenang. Banjir belum menunjukkan tanda-tanda surut meski sudah terjadi selama tiga hari. Sekitar 200 rumah warga dengan 916 kakak terdampak banjir dengan ketinggian hingga 70 cm. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam puluhan hektare sawah padi yang terancam pusul. Mungkin cukup segini saja, enggak seperti tahun-tahun yang dulu sampai lari semua, sampai ngungsi semua dari rumah. Terutama memang daerah sini Pak, ini memang rawan banjir tahunan. Tak hanya di permukiman warga, sekolah dasar di desa Jatiwetan juga turut terendam banjir. Meski kegiatan belajar-mengajar terganggu, pihak sekolah masih menunggu instruksi dari dinas untuk dilipurkan atau gabung dengan sekolah lain. Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke balai desa setempat hingga banjir surut. Meski air banjir terus bertambah, sebagian besar warga masih enggan mengungsi dengan alasan menjaga harta benda di rumah. Henry Agusta melaporkan untuk NET.